Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Ferry Dickville Tapi kali ini kita bukan di channel Ferry Dickville Melainkan kita ada di channel Dickville Geritz Hah? Ya? Ya coba, coba aja Nah, bener kan? Kita ada di channel Dickville Geritz Ini adalah channel baru saya Yang saya bikin tujuannya sebenarnya ke depannya Prospeknya itu untuk rencananya Rencananya ke depannya untuk fokus di video-video tentang miniatur Tentang diecast, tentang scale model Karena apa? Kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya di channel Ferry Dickville Itu banyak video-video tentang hot wheels, matchbox Tentang custom, diecast, dan macam-macam Karena sebenarnya dulu awalnya channel Ferry Dickville itu dibikin untuk 3 kategori Benang merahnya masih sama-sama hobi Di otomotif roda 2, di diecast, dan di game Tapi karena seiring perjananya waktu Saya memutuskan untuk channel tersebut fokus di game Lama-lama saya sudah fokus di game Kok sepertinya pengen nge-review-nge-review diecast lagi ya Unboxing-unboxing diecast ya Cuap-cuap seputar diecast lah Jadi saya memutuskan untuk bikin lagi channel baru yang namanya Dickville Geritz ini Jadi ini video pertama saya Selamat datang untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Untuk dukungan supaya channel ini bisa lebih berkembang Karena ini video pertama Oke langsung aja masuk ke konten Masuk ke konten kayak apa aja Jadi ini saya mau nge-review dan unboxing sekalian Matchbox Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 Kenapa 6x6? Karena bandnya ada 6 Jadi 3 Bukan kalau kita kan seringnya dengernya 4x4 Ini sekarang 6x6 Karena memang ada Bandnya ada 6 Jadi ini 6x6nya gerak berarti ya Kayak 4x4 kan 4x4nya gerak 4WD Jadi ini mungkin namanya 6WD ya Mungkin Saya juga kurang tahu Matchbox ini diproduksi tahun 2000 Yang mobil ini Yang mobil ini 2017 First editionnya itu di 2016 Tahun sebelum ini Di 2016 Tapi Sepertinya ya Kalau salah saya dikoreksi Sepertinya itu untuk Kalangan terbatas aja Untuk eksklusif Karena toy promotion Sepertinya sih begitu Ini versi lokal ya Versi Indonesia Saya beli di Lupa beli di mana Yang jelas ini belinya di Di mart Mart lah Lupa saya Apa beli di mall Apa beli di Alfamart ya Saya juga lupa Karena ini SNI ya Jadi bukan hasil import Apalagi yang dibahas Ini di belakang Lisensi pastinya Lisensi Mercedes Terus Nomor 91 Dari 100 Eh sorry Mana nih Gini 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 Nih nomor 91 Dari 125 diecast Yang dibuat oleh Matchbox Pada tahun 2017 Jadi ini nomor 91 Serinya Seri apa ya Ini seri Apa ya Saya lupa nih serinya Serinya Lupalah nanti Dilihat lagi Yang jelas nih Ijo-Ijo Expedition Saya lupa Ayo teman-teman Boleh cek sendiri Oke itu aja Oh Ini dong Bahas Artnya ini Emang kalau gak dibahas Ini yang bikin juga Susah ini Jadi ini Mercedes Mirip sama aslinya Memang Maksudnya sama diecastnya Cuma bedanya Ini ya Ini disini Carbon Disini saya lihat Tadi Enggak Ini biasa Ah Ayolah Daripada lama-lama Digas aja Yuk digas Hop Iya Ini dia Matchbox 6x6 Mercedes-Benz G63 G63 ini ada Yang biasa juga Kok yang gak begini Yang Ya model-model SUV Biasa Kita bahas dari depan ya Dari depan Ada detail Ada detail lampu Wah tangan saya tremor Hihihi Ya Allah Gimana nih megangnya nih Kayaknya harus beli Itu deh Beli stand yang muter Itu Ntar lah ya teman-teman ya Jadi ini detail depannya Jadi ini detail depannya ada logo Mercedes Kelihatan ya Harusnya kelihatan sih Masa enggak Saya zoom deh Iya Gimana sih ini Sorry-sorry ya teman-teman Amatiran nih soalnya Jadi ada lambang Mercedes Itu di depan Ada lambang Mercedes Detail Terus detailing lampu juga Nah ini Lampunya juga di detail Tapi bukan pake bahan Mika ya Jadi Chat Jarang banget kayaknya Ngeliat keluaran sekarang Casting-casting sekarang Yang pake bahan Mika Beda sama casting-casting lama Mungkin untuk menghemat Biaya produksi juga Terus Black stripe Disini ada V8 Biturbo Kelihatan ya Moga aja kelihatan Kelihatan lah Nih tangan saya tremor Terus disini ada tulisan Matchbox Ya karena mobilnya matchbox Yang bikin Warnanya ini putih Putih Putih-putih Melati Ini warnanya Putih Putih Mangka ya Kalau orang kita bilang Jadi putih agak kekuning-kuningan Apa ya Lupa saya Istilahnya Kalau di Katalog matchbox Terus Kacanya Make Kacanya ini Nggak tembus ya Jadi bukan Bukan Clear Tapi kaca black Jadi akhirnya Interiornya Nggak kelihatan Interiornya hitam Sebenernya Karena casting-casting Ini kan ikut interior Ban serep Jadi ini Ininya hitam Terus Ini ya Sebenernya Ini kan ada Detail lightnya Ini sebenernya Disini Nah disinin Ada detail lightnya Seperti ini Nah kalau disini Nah kalau disini kan Keren ya Kelihatan ya Mungkin Nanti teman-teman yang punya ini Bisa didetailing Kalau udah detailing Bilang saya Nanti saya minta tolong Saya nggak bisa Kalau suruh gitu-gitu Belum bisa Sebenernya kalau belajar sih Tetap aja nggak bisa Sudah pernah belajar dulu Hasilnya juga Ya pas-pasan Tidak Layak Untuk dikonsumsi Jadi ini detail Sebenernya ya Terus ini juga Bahannya Karbon Kalau ngeliat dari gambarnya Sini kan Ini yang tadi saya bilang Disini itu Nah Karbon kan Karbon dioksida Ini sebenernya Disininya karbon juga keren Bisa juga nih Didetailing Diakalin ya Diakalin Maka Dekals Ini fokusnya Lari-lari deh Oke terus Interior Interior Sampai Base-nya Eh kebalik Ya Base-nya Plastik Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 Matchbox Made in Thailand Ini ada Kode-kodenya Ini kode Toysnya DVK23 DVK23 Ini produk Apa gitu Produk US Kalau nggak salah Ada di katalognya Itu Terus Ya ini kode-kodenya Ya 2016 kan 2016 Castingnya 2016 Metal Mobil ini 2017 Tapi casting awalnya 2016 Banyak plastik Tipenya Tipenya Saya kurang tahu Konami sebok Tapi tipenya Bagus Tipe off-road Begini Terus Hmm Oh yang belakang Yang belakang juga Banyak nih Detailingnya nih Tapi sama Lampunya juga Dekal Dekal Bukan Mika Jadi lampunya Menggunakan Dekal ya Tapi detailnya Masih bagus Nggak Nggak Jelem Red Apa Nggak Jelem Red Nggak Sembarangan Dan kayak Hot Wheels Udah mulai Banyak Sembarangan Kan Yang produk Terbaru Jadi kita harus Bener-bener Milih Yang mana Yang Yang mana Yang bagus Ini Terus Ini ada Tulisan Bitubo juga MG 6x6 Sama Ya Sama aja Disini juga 6x6 6x6 AMG Dan 6x6 Keren ya Semoga bisa jadi referensi Untuk teman-teman disini Yang belum punya Dan pengen punya Harganya Sepertinya Belum terlalu Masih standard ya Paling harga gantungan Kalau di online Masih 30 ribuan Mungkin ya Mungkin Saya juga Belum Lama Nggak buka Facebook Daikest Buka Market list Market list Tentang daikest Kebelakangnya ini Bakalan sering Jadi Tolong di subscribe Dan like ya Video ini Biar saya semakin semangat Saya Semakin Termotivasi Untuk bermain Daikest lagi Oke segitu dulu Sudah 10 menit aja Segitu dulu Video dari saya Terima kasih Sudah menyaksikan Terima kasih teman-teman Terima kasih Tentas dukungannya Mohon kritik Dan sarannya Karena ini video pertama Bener-bener kaku lagi Setupnya juga Sudah lupa Gimana cara setupnya Ini Video juga Dari tadi Fokusnya Lari-lari Mohon kritik Dan sarannya Dan Apa ya Advisenya lah Alat-alat apa Yang Biasanya digunakan Buat mendukung Bikin video Unboxing Tentang Daikest-daikest Begini Terima kasih semuanya Terima kasih atensinya Semoga bisa menjadi Inspirasi Dan Menjadi referensi Untuk teman-teman Yang Mau memiliki Sampai disini dulu Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax